Saudara dua orang yang merupakan ayah dan anak warga kota Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia setelah dinyatakan positif COVID-19. Setelah dilakukan tracing dan tes swab, tiga orang anggota keluarga yang berkontak arat juga dinyatakan positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Retno Hernowo, mengatakan, dengan ditemukannya kasus COVID-19 yang menimpa satu keluarga di Kecamatan Bogor Barat, maka temuan ini dinyatakan sebagai klaster baru. Kasus ini sendiri bermula ketika seorang kepala keluarga pulang dari Kediri, Jawa Timur, kemudian mengalami gejala dan sempat dirawat di Jakarta. Namun pasien meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Kemudian dilakukan tes swab terhadap keluarganya yaitu orang tua, istri, dan tiga orang anaknya. Dari hasil swab tersebut, ibu, istri, dan dua anaknya dinyatakan positif COVID-19. Bahkan salah satu anaknya yang positif COVID-19 akhirnya juga meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.